Sheda Roland kisah seorang bayi dibuang oleh orang tua kandungnya yang merupakan pengusaha berkecukupan. Ia hidup bersama orang tua angkanya yang miskin, namun ia tumbuh dewasa menjadi seorang dokter yang sukses. Kini orang tua kandungnya muncul kembali dan meminta sang anak untuk kembali bersama mereka. Bahkan berusaha untuk membeli sang anak dengan nominal senilai 1 miliar rupiah. Berikut informasi selengkapnya. Sheda Roland, bak drama dalam film, seorang bayi yang dibuang saat berusia 14 hari, kini menjadi dokter muda yang sukses. Berawal pada tahun 1987, Xiao Chun Yang dan istrinya, Si Chun Lan, di kota Siogon, Provinsi Hubei, Tiongkok yang difonis oleh dokter sulit bagi mereka untuk memiliki anak. Pasangan suami istri ini lantas terambat sedih dengan fonis tersebut. Namun, siapa sangka saat mereka keluar dari rumah sakit, terdengar suara isak tangis anak bayi. Setibanya di tempat sumber suara, pasangan suami istri ini kaget melihat bayi perempuan terbungkus selimut katun, wajahnya pucat kedinginan. Mereka lalu meminta dokter dan perawat untuk mencari tahu keberadaan orang tua si bayi. Namun nihil, pihak rumah sakit pun tidak bisa mengidentifikasi orang tua kandung sama bayi. Akhirnya, bebekah persatujuan pihak rumah sakit, kedua pasangan suami istri ini pun memutuskan untuk mengadop si bayi tersebut. Bayi perempuan itu mereka beri nama Xiao Jin Jing. Mereka bertiga hidup dalam kemiskinan. Sang ayah angkat bekerja di pabrik, sementara sang ibu angkat kondisi kakinya cacat. Oleh karena itu, ia hanya berdiam diri di rumah sambil mengurus anak angkatnya tersebut. Bak sebuah pepatah sudah jatuh tertimpa tangga. Tidak lama setelah mengadopsi Xiao Jin Jing, Xiao Chun Yang pun dipecat dari pabrik tempat ia bekerja. Meski hidup dalam kesulitan, kedua pasangan suami istri ini selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada putrinya meskipun ia hanyalah anak angkat. Bahkan Xiao Jin Jing memiliki masa kecil yang tak kurang dari anak lain sepantaranya. Selama masa sekolah, ia memiliki catatan akademik yang sangat baik. Sayangnya, sang ibu angkat, si Chun Lan, tidak sempat menyaksikan kesuksesan sang putri. Ia wafat karena sakit pada tahun 2001. Sebelum wafat, si Chun Lan sempat memberitahu Xiao Jin Jing tentang asal-usulnya. Saat itu, Xiao Jin Jing telah duduk di bangku SMA. Mengetahui hal tersebut, Xiao Jin Jing semakin termotivasi untuk segera meraih kesuksesan agar bisa membalas jasa kedua orang tua angkatnya. Pada tahun 2005, Xiao Jin Jing diterima di Universitas Hwozong dengan nilai tinggi. Kemudian pada tahun 2011 setelah ia menyelesaikan kuliah, Xiao Jin Jing mendapat beasiswa untuk menempuh pendidikan doktoral di Kanada. Kisahnya santer diberitakan di televisi hingga sampailah kabarnya kepada orang tua kandung Xiao Jin Jing. Mengetahui hal tersebut, orang tua kandung Xiao Jin Jing berusaha meminta agar Xiao Jin Jing mau kembali kepada mereka. Bahkan mereka bersedia membayar sekitar 1 miliar rupiah demi sang putri kembali kepada mereka. Xiao Jin Jing dengan tegas menolak. Bahkan ia sama sekali tidak tersentuh dengan permohonan orang tua kandungnya. Banyak yang mencari tahu fakta dibalik orang tua kandung Xiao Jin Jing tega membuangnya saat masih berusia 14 hari. Ternyata diketahui orang tua kandung Xiao Jin Jing merupakan pengusaha yang kaya raya. Mereka sudah memiliki tiga anak perempuan dan berharap mereka dikaruniai seorang putra setelahnya. Namun saat mereka dikaruniai anak perempuan untuk kesekian kalinya, mereka memutuskan untuk membuang Xiao Jin Jing karena tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Mengetahui fakta tersebut, publik dibuat geram dan mengecam orang tua kandung Xiao Jin Jing yang tega membuangnya saat masih bayi. Demikian informasi terkini, saya akan menyaksikan terus beragam informasi terkini dan menarik lainnya di kanan Youtube Serambi On TV dan juga Facebook Seramines.com Terima kasih telah menonton!